Ini adalah pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong, tegur Witan Sulaiman dan pemain lain timnas Indonesia gara-gara colongan makan mie instan saat sedang menjalani pengusatan latihan TC di Turki. Tak hanya Witan, Sin Taeyong juga mengingatkan kepada pemain yang lain untuk menjaga kondisi tubuhnya. Baru-baru ini viral di media sosial sebuah foto yang memperlihatkan Witan sedang memasak mie instan di dalam kamar saat TC di Antalya, Turki, selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Hal itu diketahui dalam unggahan foto di akun Instagram Marcelino Ferdinand dengan fitur eksklusif. Sontak, foto tersebut langsung menjadi bulan-bulanan warganet. Banyak yang menyayangkan kelakuan dua pemain timnas Indonesia. Karena masalahnya, timnas Indonesia sedang fokus mematangkan skuad untuk Piala Asia 2023. Terkait hal itu, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, memungkapkan kalau Sin Taeyong telah memberi teguran kepada anak asuhnya. Bukan hanya Witan saja, melainkan juru taktik Korea Selatan ini memberi peringatan kepada seluruh pemain skuad Garuda. Sudah ditegur Coach Sin, tidak hanya pada pemain yang bersangkutan, tetapi semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya, kata Nova, kepada MNC Portal Indonesia, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Nova menjelaskan betapa pentingnya para pemain menjaga kondisi tubuhnya. Dia tidak ingin persiapan yang sudah dilakukan ini nantinya harus berujung sia-sia karena kondisi fisik pemain menurun gara-gara asupan makanan yang buruk. Karena kita sudah kerja keras selama di Turki dan jangan hilang gara-gara kondisi pemain tidak baik karena asupan makanan, terang Nova. Timnas Indonesia memang terus mempersiapkan diri untuk mentas di Piala Asia 2023. Ajang itu akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam Group D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Adapun laga perdana di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Arrayan pada tanggal 15 Januari tahun 2024.